Pembelajar desain pembelajaran, itu penting banget, iya deh, aku masih tetanen balai hati kandai Aku masih, murah, cuman, eh, gitu bener, eh Jadi mereka sih, eh, langsung perang-perangkan awal Padahal materi konsep dasar itu penting Materi desain pembelajaran penting Teknik pengelolaannya juga penting itu lah, maksudnya Nah, dan apa, kebayang gak ekspektasi mereka ketika kedatangan kita Kebayang gak? Mereka tuh udah yang paling di-arpin sama mereka Yang ditunggu-tunggu tuh kita Tim teknis Nah, maka kebayang tuh Hari pertama terserahkan, hari kedua tada bingung Itu adalah teknik pengelolaan lingkungan sekolah Berbasis prinsip perna kultur Itu materi kita Jadi jelas ya, ya lingkungan sekolah Ayuna rek di tata, rek di desain, rek di kelola dengan prinsip perna kultur Buka di luar, boleh dibuka, di dalam ruangan Oke, dibuka aja lah Perkenalan dulu Lalu kita di sana memperkenalkan beberapa prinsip Boleh Bapak-Ibu sekalian Jika kita berbicara tatanin di Balai Artifat Jika kemarin kita sudah belajar konsep gasa, riset pembaikan, dan sebagainya Karena hari ini kita akan berbicara teknis Lebih kepada praktik langsung Bagaimana aplikasi TDBA di dalam lingkungan sekolah dan dalam pembelajaran Maka hendaknya kita mempelajari terlebih dahulu istilah-istilah Yang ini mungkin penting sebagai bahasa pengantar Atau materi pengantar saat kita mengajar teknis TDBA kepada peserta didik Karena tidak sedikit di lapangan Yang terjadi itu adalah kesalahan penggunaan istilah-istilah ini Nah maka saya akan membuka pertemuan kita Ini gak seperkenalan disana Namun bisa Maka kita akan semakin jelas mengerti Kemana tujuan daripada tatanin di Balai Artifat Nah istilah yang pertama kali akan kita kaji di sini adalah istilah ketahanan pangan Apa itu ketahanan pangan? Dijelasin Itu kan relate sama dia Nanti panggil ibu siapa namanya Contoh gitu kan Nah ibu ini hari ini Misalkan tadi ya Tergantung bawang daun kemasan Kayak kemarin saya coba kan Ketahanan kan maksudnya itu ya Betul kan? Konsepnya dia ketahanan bawang daun Nanti deh Bagaimana seorang yang tadinya Berketergantungan pada pihak lain Dalam konsep ketahanan Bisa bergeser perlahan-lahan Jadi konsep kemandi Kemandian Lalu setelah konsep kemandian Dia bisa bergeser lagi Jadi konsep Kedaulatan yang tadi bawang daun Misalkan ketahanan ke warung Sekarang bisa mandiri di rumah Dan bisa berdaulat Membandingkan kepada orang Habis tawakir setengah dia Yang kita bisa budidayakan di sekolah Dan dengan mengetahui tiga jenis tanaman ini Kita akhirnya akan tahu Kita akan tahu Akan Tanaman apa yang layak kita tanam Dan kita budidayakan di sekolah ini Karena ini berhubungan dengan Kemudahan perawatan Kemudahan Juga pengelolaan dan lain sebagainya Yang pertama Mbak-ibu sekalian Ada jenis tanaman anual Jenis tanaman anual ini Blah-blah-blah Lalu jenis tanaman bin ya Blah-blah-blah Jenis tanaman parainial ini Blah-blah-blah Coba Bapak-ibu sekalian Jika kita lihat cerita Anual, binial, dan parainial Tanaman mana yang Bapak-Ibu pilih Untuk dikembang Dia akan lebih banyak disini Anual misalkan Salah berarti kan Dikuatkan ini materinya Namun parainial Ya betul Tanaman parainial Kenapa? Karena tanaman parainial itu Benihnya lokal Gitu kan Lalu kemudian Mudah dibudidayakan ulang Gitu kan Usianya panjang Berbeda sekali dengan Tanaman parainial Saya akan contohkan Misalkan di sekolah ini Akan menanam tanaman parainial 60% Lalu tanaman binial 30% Dan yang 10% Yang adalah tanaman anual Gitu kan? Jelas kan? Oh bener Gitu kan? Terserahkan gak? Terserah Nah lalu Bapak-Ibu sekalian Ketika kita tadi berbicara tentang Kemandirian Kedaulatan pangan Maka mustahil kemandirian Dan kedaulatan itu terwujud Jika kita tidak mandiri Benih Ngomongin benih dulu Nah benih juga harus kita kenali Ada Mudah di muda daya Akan tidak mudah Rentan terserang Tetapi Kami pun memaklumi Mencari benih herlum itu Tidak mudah Butuh waktu Butuh proses Nah maka daripada itu Dinas pendidikan itu Sudah menyiapkan Satu konsep Untuk memwujudkan Kemandirian benih Dengan cara apa? Dengan membuat Lumbung benih Di setiap sekolah Lumbung benih itu artinya apa? Gudang benih Atau penyimpanan benih Dan 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 Apa kita harus kenal ini? Karena biar kita tahu Cara memperbanyak tanaman Seperti Oh gitu loh maksudnya Ceritain Setelah itu istirahat Nah tadi kita belajar Prinsip-prinsip dasarnya Sekarang kita akan Melakukan pengamatan langsung Di lingkungan sekolah ini Hasil pengamatan ini Nanti akan kita Diskusikan bersama Untuk mewujudkan Rencana-rencana Tindak lain Setelah pelatihan ini Gitu kan Nah diajaklah mereka keluar kelas Di lingkungan sekolah Makanya Bapak Ibu Kurukurilingan di diet yang ketiga Ya Tomat kita tuh organik nih Tomat bukan organik Bahkan tomat alami Yang sehat Yang ditumbuhkan Kalau organik kan kita masih Pake pupuk dari Beli dari tokotan Ini Tomat alami Gitu ya Nah si tomat alami ini Kalau Disainkan di pasar Dengan harga tomat biasa Itu gak bisa Bener gak Tomat biasa Ayanan masyarakat 1 kilo 4 ribu Atau 1 kilo 10 ribu Bukan Sejak tadi pagi Mengobservasi Mengamati lahan Itu adalah proses Pengamatan Dan interaksi Terhadap Lingkungan Beres gak Gitu lah maksudnya Notanya yang 11 Jadi 12 Jadi sampaikan Contoh-contoh konkret Tentang 12 prinsip Selain itu Sampaikan teknik-teknik yang lain Kita ini tidak manfaat Itu menjadi lahan Tepian Nah lahan tepian ini Bisa kita tanemin jahe Bisa kita tanemin apa Gitu lah maksudnya Oh bu ini Tiasa di pelakang Ya tiasa Gitu kan Lahan marginal apa Nah lahan marginal itu Adalah lahan yang kita anggap Itu lahan yang tidak produksi Di belakang-belakang kelas Biasanya Di bawah-bawah pohon Gitu kan Pelatihan Tentang Harus mampu Mengelola Sampahnya Secara mandiri Bagaimana pengelolaan sampah Sampah plastik itu Harus Dibuat Eko-bri Apa itu Eko-bri? Salam Anak Tujuk Nah ini Nanti bapak ibu bisa bikin Tinggal digali Kita tanam Pisang di sini Dimasukin Kenapa Ustang Kau bisa Kenapa 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 Terima kasih telah menonton